Taman Kota Sampit dengan hadirnya banyak pedagang yang berjualan pada minggu pagi. Namun karena masih banyak kendaraan bermotor yang melintas, termasuk mobil, membuat warga yang beraktivitas merasa khawatir menjadi korban kecelakaan. Mulai tanggal 8 September 2024, untuk setiap hari minggu, pemerintah Kota Waringin Timur memperlakukan hari bebas kendaraan bermotor di kawasan tersebut. Kegiatan tersebut akan berlangsung mulai pukul 5.30 hingga 8.30 pagi. Pemerintah akan menata pedagang yang berjualan di sekitar area Taman Kota Sampit agar lebih tertib dan rapi. Kita ingin memberikan ruang, karena kan di kota ini kan terbatas ya. Alternatifnya, karena di Taman Kota itu jantung kota mudah aksesnya untuk didatangi. Sebenarnya memang akomodir orang olahraga yang melaksanakan, bukan pedagang sebenarnya. Pedagang ini, apa namanya, tambahan ya. Karena memang harus kita atur juga. Kalau tidak kita atur kan semeraut di sana. Kita ingin menjamin bahwa kegiatan aktifan sekolah olahraga di sana itu nyaman. Aman, nyaman gitu. Ini kan kadang olahraga bisa di belakang ada mobil lah, ada sepeda motor, kebakar kalau ada truk. Nah ini kan luar biasa gitu. Ini yang harus kita, artinya kita tata gitu. Ya, kan teman-teman yang berolahraga atau masyarakat koti kan enak juga gitu. Agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat, parkir kendaraan bermotor juga akan ditata. Baik bagi yang ingin berolahraga maupun yang sekedar berwisata kuliner sambil menikmati keindahan taman kota Sampit. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.